Terima kasih. Terima kasih kepikiran namanya perempuan. Ya namanya perempuan ya normal lah. Tapi kan namanya di hidup kita gak bisa semua orang kita tutup mulutnya. Tapi yang penting tuh hati kita bisa ikhlas, bisa memaafkan. Tapi kecuali kalau nanti kemudian hari misalnya lebih terganggu lagi mungkin. Tapi menurut kata itu jahat gak sih dengan mereka menuduh omongan-omongan yang itu. Yang tentu terbukti benar. Padahal kan itu niatnya baik menjodohkan itu gitu. Karena bahasanya juga kan seperti itu ya kak. Enggak sih menurutku orang juga gak jodoh-jodohin sih. Mengalir begitu aja. Mengalir aja. Baik-baik aja lah yang penting selalu mendoakan yang terbaik lah. Buat Torik, buat Fuji, buat keluarganya Fuji, buat semuanya. Kita cuma doain yang terbaik. Buat Alia, buat siapapun. Kita pokoknya diajarin kan harus baik ke semua. Berbuat baik, berkata yang baik, mendoakan yang terbaik. Kata sebagai kakak tuh seperti apa sih support ke Torik? Terus sendiri seperti apa dalam jenjang mungkin dia juga mencari jodoh juga. Seperti apa sih sebagai kakak tuh? Lebih gimana menasehatin Torik? Mengarahkan atau melalui aja? Ya kalau itu biasanya nanti aku ngasih taunya ke dia lah. Enggak ke media. Ya maksudnya lebih seperti apa sih akar-akarapannya mungkin? Kata. Kata dulu. Lebih seperti apa sih sebagai seorang kakak sama adik? Lantai aja lah aku mah, terserah dia aja. Terus tapi netizen-netizen yang jatuh itu lebih tadi. Kita doakan aja lah netizennya. Netizen mah kita doakan semoga bisa doakan yang terbaik aja. Semoga mereka sehat. Bisa Tuhan menggerakkan hati mereka untuk jadi lebih baik. Berarti dia ada rencanaan jalur hukum gitu ya? Enggak semuanya harus diselesaikan dengan kayak gitu kan. Dengan kita mendoakan, siapa tahu bisa jadi hal yang baik juga buat mereka. Berarti diam itu adalah jawaban yang emas gitu ya? Amin. Tapi kondisi mamanya sekarang lah gimana kak? Bentar, aku bikin video dulu lah. Bentar lagi ya kak. Persiapannya kita tujuh bulan ini. Nanti insya Allah kan banyak keluarga yang mau ngumpul. Jadi semoga caranya berjalan dengan hikmat. Bisa jadi doa yang baik buat janinnya. Bisa jadi penyemangat buat Aurel. Dan jadi kebaikan buat semua. Rejasanya kapan? Apakah rencana pakai adik apa juga? Mungkin. Aduh aku nggak ngikutin kayaknya ada jawa. Ada jawa sekarang. Iya ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.